Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amin. Amin. Ya baik, kemarin sampai di surat Anissa ayat 17. Baik, kita lanjutkan. Sekarang surat Anissa ayat 17. Ayat 17. Innamat taubatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Nama taubatu nun tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan dua harokat. Attaubatu aliplam samsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu tak. Ditandai taknya ada tasdidnya. Allahi Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fadha. Lilladzina, lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Dalkasroh, ya sukun, mattaubi'i, panjang dua harokat. Ya maluna, ayin, ya maluna. Lam dumah, ya sukun, mattaubi'i, panjang dua harokat. Assu'a, aliplam samsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya. Yaitu sin, ditandai sinnya ada kaplitnya. Sinnya dibaca dobel. Sin doma wawusukun mattaubi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Assu'a, ini satu kata. Maka menjadi mat wajib mutta sin. Harus dibaca panjang, lima harokat. Kasroh tanwin, bertemu dengan huruf sa, bacaan esra. Bija halatin. Dibaca gunah atau mendengung, ditahan dua harokat. Summa, yatubuna, takdumah wawusukun mattaubi'i, bakdumah wawusukun juga mattaubi'i. Masing-masing dibaca panjang dua harokat. Ming-kori-bing nun-sukun bertemu dengan huruf kof, bacaan ehfa, dibaca samar-samar. Rokkasroh yak sukun, mattaubi'i, dua harokat. Kasroh tanwin, bertemu dengan huruf fa, bacaan ehfa, dibaca samar-samar. Fa'ulaika, lamfatkah berdiri mattaubi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf dalam satu kata. Maka menjadi mat wajib mutta sin. Dibaca panjang, harus lima harokat. Satu bulahu, takdumah wawusukun mattaubi'i, panjang dua harokat. Allahnya dibaca tebel, karena harokat hidupannya dumah. Lam fatka berkiri mat-tabi'i panjang dua harokat. Alaihim wakof dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Kauklam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Waqanallahu kafatka alib mat-tabi'i panjang dua harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fadha. Lam fatka berkiri mat-tabi'i panjang dua harokat. Aliman lam kasroh yak sukun mat-tabi'i panjang dua harokat. Fatka tanwin bertemu dengan huruf khat dibaca jelas. Kemudian kafkasroh yak sukun mat-tabi'i panjang dua harokat. Kemudian fadha alib tanwin karena wakof dibacanya fadha dan panjang dua harokat. Mat iwad hakiman dibaca hakimah mat iwad dibaca panjang dua harokat. Baik kita lihat, kita artikan. Innamah sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Ma. Ya sungguh ya apa. Innamah diartikan sesungguhnya. At-tawbatu, taubat itu, atau penerimaan taubat itu, ala atas Allahi Allahi. Li untuk atau bagi Allahi na orang-orang yak malu na mereka berbuat atau mereka mengerjakan as-su'ah kejahatan atau kemaksiatan. As-su'ah. Bi dengan jahalatin jahil. Dia kata jahil. Kebutuhan. Summa, kemudian, yatu bunah mereka bertawbat, min dari, oribin, dekat, setelah bertawbat. Dari nubiat. Fa maka, ula ika, mereka itu, yatu bu, menerima taubat, Allahu Allah, ala atas him mereka. Wa dan kana ada, Allahu Allah, aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Baik, saya baca ayat 17. Sesungguhnya, bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Karena kebutuhan tadi. Kemudian, segera bertaubat. Korib, dalam waktu dekat, maksudnya adalah segera bertaubat. Kemudian, segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, kita lanjutkan. Kejahatan yang tidak dimengerti apa? Ayat 18. Baik, kita lanjutkan. 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 Baik. Baik, kita lanjutkan. 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 Taubat aku yang dilakukan. Baik, aku dan akan menolak Allahnya. Faik Shimura yang dilakukan. Baik. Waala ai- میں. Waala ai- jeego boot. Ki, ku, mu da- devastan. Naing MORE. Taknen na- maha utilizzikura. Nalogo oathen wa usukud. Martin ANDosh-man resultadoswa. Saidi war ak internet ma ok. Asasized! Karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya. yaitu sin jadi sinnya ada tasjidnya sinnya dibaca double kemudian yaknya ada tasjidnya juga dibaca double dibaca asai 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 terbic virus tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakuf maka menjadi mat alif dibaca panjang boleh enam, empat, atau dua sim tanda wakuf memilih terus juga boleh berhenti tak-tak tak-tak-taknya dibaca double ada tasjidnya tak fatkah berdiri tetapi karena bertemu dengan huruf alif Di kata yang berbeda, maka menjadi mat ja'is munfasil. Kata panjang boleh lima, boleh dua karokat. Iza dhalfat ka'alib mat tobi'i panjang dua karokat. Khadoro ahadahu mul mautu al-mautu alib lam komariyah. Ditandai lamnya dibaca sukun. Ola kofad ka'alib mat tobi'i panjang dua karokat. Nuntasdid dibaca lunah atau mendengung ditahan dua karokat. Ingat ya, biar mendengung maka harus ditahan. Kalau tidak ditahan, berapa tidak mendengung? Ini nunkasroh yak sukun, mat tobi'i panjang dua karokat. Tu be tu bak sukun, bacaan kol-kola. Dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Banyak kalau kol-kola itu ya. Tu be tu bak sukun. Tu be tu bak sukun. Tu be tu bak sukun. Anjah fat kah berdiri. Mat tobi'i panjang dua karokat. Walalladina. Ini lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Dalkasroh yak sukun, mat tobi'i panjang dua karokat. Ini sebelumnya, lam fat kah alib. Ya wala, lam fat kah alib, mat tobi'i, dua karokat. Aladina, ini kata sambung atau isim mausul. Ya mu suna. Mim dumah wawusukun, mat tobi'i. Ta'dumah wawusukun, juga mat tobi'i. Dibaca panjang dua karokat. Waghum kufar mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Bacaan Edharshafawi. Dibaca jelas. Faknya dibaca dobel, ada tasdidnya. Kufar. Fak fat kah alib, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang. Boleh enam, empat, atau dua karokat. Kuflam, tanda wakof, boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Lam fat kah alib, lam fat kah berdiri. Mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib. Mat wajib muthasil. Yang lima karokat. A-ta-du'na-na'in. A-ta-du'na-na'in. Dibacaan sukun, bacaan kol-kolah. Dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Dan fat kah alib, mat tobi'i. Panjang dua karokat. Lahum, adha ban mim sukun bertemu dengan huruf a'in. Dibaca adhidhar babawi. Baca jelas. Dal fat kah alib, mat tobi'i. Panjang dua karokat. Fat kah tanwin bertemu dengan huruf alif. Dibaca adhidhar. Dibaca jelas. Lam kasroh. Ya sukun, mat tobi'i. Panjang dua karokat. Fat kah tanwin alif. Dibaca wakof. Mat iwad. Mat iwad. Mat iwad. Mat iwad. Panjang dua karokat. Aliman. Dibaca aliman. Mat iwad. Dibaca aliman. Dibaca aliman. Ya raya kita artikan ayat delapan puluh. Ayat delapan jelas. Buah dan layi sati tidak ada. Attaw batu, taw bat, li unto atau bagi. Alla zima orang-orang. Ya maluna mereka melakukan. As-sai-zihat. Kejahatan. Kejahatan, kejahatan. Hatta. Sampai. I-dha. Ketika. Khadoro. Datang. Ahada. Salah satu. Hum. Mereka. Di antara mereka. Al-mautu. Mati. Atau kematian. Atau sekarat. Olah. Dia mengatakan. Ini. Sesungguhnya aku. Tubuk tu. Aku bertaubat. Ini. Yang menyebutkan aku. Ini tu. Tubuk tu. Aku bertaubat. Aku bertaubat. Al-ana. Sekarang. Wadan. Latida. Al-lazina. Orang-orang. Ya mutuna. Mereka mati. Wadan. Hum. Mereka. Kufarun. Orang-orang. Kufarun. 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 Mereka itu. A'tadah. A'tadah. Sediakan. Nakami. La. Bagihum. Mereka. Azaban. Azab. Aliman. Yang pedih. Atau yang sangat menyakitkan. Baik. Saya baca ayat 18. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nah ini jadi orang kalau sudah sakaratul maut, sudah nyawa ditenggurukkan, itu sudah tidak diterima lagi taubatnya. Termasuk orang-orang yang meninggal, orang-orang kafir yang meninggal. Orang-orang kafir itu meninggal juga tidak diterima taubatnya. Orang-orang kafir yang sudah meninggal tentunya tidak bertaubat ya. Karena mereka meninggal dalam keadaan kafir. Artinya mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Orang-orang kafir sampai meninggal tetap dalam kekafirannya, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan juga orang-orang yang sudah sakaratul maut, itu sudah tidak diterima lagi taubatnya. Seperti Fir'aun ya Ustaz? Ya betul, karena tenggelam, sudah hampir meninggal, sudah tidak diterima lagi taubatnya. Baik, kita lanjutkan ayat 19. Agak panjang ini. Ya ayuhal ladhina amanu la yakhillu lakum antarithun nisa akarha. Wa la ta'adzuluhunna li tazhadu biba'zi ma'ataytumuhunna illa ayyatina bifakhishatin. Baik, kita lanjutkan ayat 19. remaining taqrohuhu shay'awwayajjuallahu fihi khairon kasiroh. Mari. Terima kasih. 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 Nanti kita lihat artinya Ya wahai ayyuha Ya wahai Ya ayyuha wahai Alladina Orang-orang Amanu Beriman Mereka beriman La Tidak Ya khillu halal Jadi kata halala Yuhal Yuhalilu Ya khillu halal La bagikum Kalian An Untuk Tarisu Kalian mewariskan Atau kalian menjadikan Warisan Annisana Perempuan-perempuan Atau wanita-wanita Karhan Dengan Dengan Paksa Karhan Dengan Paksa Atau dipaksa Wa dan La Jangan Ta'zulu Menyusahkan Kalian Menyusahkan Hunna Mereka Nah Hunna ini Kembali pada Anissa Li Untuk Tathabu 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 Mengambil Kembali Mengambil Kembali Bi Dengan Ba'din Ba'di Sebagian Ma Apa Atai Tuhmu Kalian Berikan Hunna Pada Mereka Ila Kecuali An Bahwasanya Tak Tina Mereka Melakukan Bi Dengan Fahisatin Perbuatan Keji Zina Al-Hudus Mubai Zina Yang Nyata Bayan Dari kata Bayan Bayana Mubai Zinu Bayan itu Tukang Menerangkan Bayan itu Dari kata Arab Dari Bahasa Arab Bayan Wa Dan Asiru Pergaulilah Hunna Mereka Anissa Tadi Bi Dengan Al-Ma'rufi Yang Ma'ruf Atau Yang Baik Sesuai Seriat Fah Maka Injika Karih Tumuh Kalian Membenci Gunna Mereka Gunna Anissa Famaka Asa Barangkali An An Jahwa Ak Rohu Kalian Membenci Sayan Sesuatu Wadan Yaj Ala Menjadikan Allahu Allah Dan Allah Menjadikan Fi Di Dalam Hi Nya Khoiron Kebaikan Kebaikan Kadiron Yang Banyak Ayat 19 Wahai Orang-orang Yang Beriman Tidak Halal Bagi Kamu Mewarisi Perempuan Dengan Jalan Paksa Mewarisi Dan Janganlah Kamu Menyusahkan Mereka Karena Hendak Mengambil Kembali Sebagian Dari Apa Yang Telah Kamu Berikan Kepadanya Kecuali Apabila Mereka Melakukan Perbuatan Keci Yang Nyata Dan Bergaulah Dengan Mereka Menurut Cara Yang Patut Jika Kamu Tidak Menyukai Mereka Maka Bersabarlah Karena Boleh Jadi Kamu Tidak Menyukai Sesuatu Mata Allah Menjadikan Kebaikan Yang Banyak Padanya Nah Ini Ada Tadatan Tidak Halal Bagi Kamu Mewarisi Perempuan Dengan Jalan Paksa Ini Maksudnya Ayat Ini Tidak Berarti Bahwa Mewariskan Perempuan Tidak Dengan Jalan Paksa Ditulukan Menurut Sebagian Adat Arab Jahiliah Apabila Seseorang Meninggal Maka Anaknya Yang Tertua Atau Anggota Keluarga Yang Lain Mewarisi Janda Itu Janda Tersebut Boleh Dinikahi Sendiri Atau Dinikahkan Dengan Orang Lain Yang Maharnya Diambil Oleh Pewaris Atau Tidak Dibolehkan Menikah Lagi Ini Takatan Mewarisi Perempuan Perempuan Dengan Jalan Paksa Jadi Tragisinya Orang Arab Dulu Itu Anak Banyak Yang Menikahi Ibunya Mewarisi Tadi Mewarisi Dari Ayahnya Tapi Bukan Ibu Kandung Ya Ustadz Ibu Kandung Seperti Raja Namrud Masya Jadi Jadi Ya Allah Kok Nah itu Zaman Zaman Jaya Apalagi Kalau Ibunya Cantik Gitu Makanya Dulu Datang Islam Hal seperti itu Dilarang Oh iya Tidak 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 Mau Gimana Termasuk Menikah Yang Senasab Senasab Itu Satu Darah Satu Aliran Darah Satu Tidak Diperbolehkan Nah ini ada Asbabun Nuzul Dari Ayat 19 Surat Anissa Ibnu Abbas Mengatakan Bahwa Pada Masa Jahiliah Jika Ada Seorang Lelaki Wafat Para Walinya Itu Boleh Menikahi Atau Menikahkan Istrinya Itu Dengan Orang lain Maksudnya Istri dari Orang yang Bapak Para Walinya Para Walinya Itu Lebih berhak Atas Istrinya Daripada Keluarga Istrinya Jadi Yang paling Berhak Itu Dari Keluarga Laki-laki Atau Suami Yang meninggal Tadi Atas Hal Itu Turunlah Ayat Ini Yang Larang Tadi Mewarisi Anissa Wanita Tadi Yang Ditinggal Meninggal Oleh Suami Oleh Karena Maka Apa Dalam Islam Setelah Islam Datang Itu kan Kemudian Apa Aturannya Disamping Tidak Hanya Tidak Hanya Tidak Boleh Mewarisi Tetapi Juga Ada Yang disebut Dengan Masa Iddah Di Masa Iddah Itu Masa Menunggu Selama Tiga Kali Suci Selama Tiga Kali Suci Itu Kalau Mau Menikah Bule Baru Bule Menikah Lagi Empat Bulan Sepuluh Hari Masa Ustaz Tanya Boleh Ustaz Ada Teman Itu Kalau Bertilawah Itu Kalau Setelah Satu Kalimat Itu Ada Ila Dia Berhenti Kemudian Mengulang Di Ila Contohnya Ini Baris Ketiga Dari Bawah Ustaz Kemudian Mengulang Lagi Ila Itu Bagaimana Apa Harus Ataukah Tidak Harus Baik Jadi Tidak Harus Tetapi Boleh Tidak Harus Tetapi Boleh Tetapi Kalau Saya Itu Tidak Berhentinya Di Ila Tetapi Masih Lagi Karena Menurut Saya Ini Menurut Saya Masa Berhenti Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kami Kuali Contohnya Misalnya Yang Saya Sering Baca Itu Misalnya Surat Al-Asr Atau Surat Atin Surat Asr Atau Surat Atin Itu Saya Kalau Baca Tidak Berhenti Di Ila Misalnya Innal Insana Lafi Husrin Ila Kan Biasanya Gitu Ya Saya Lanjutkan Dulu Innal Wal Asri Wal Asri Innal Insana Lafi Insana Lafi Insana Lafi La Dina Aman Saya Seringnya Saya Sampai Aman Berhenti Disitu Baru Saya Lama Dina Aman Terus Biasanya Enggak Berhenti Atin Kalau Yang Berhenti Wati Ini Wajah Itu Biasanya 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 Ila Ila Lagi Na Aman Wa Amilus Sori Saya Saya Cakap Apa Tidak Berhenti Tidak Di Ila Tapi Maju Lagi Aman Baru Kemudian Ila Tapi Juga Gak Apa Ila Kalau Mati Nafasnya Masih Kuat Ya Langsung Tapi Kadang Kalau Sudah Menjadi Kebiasaan Ya Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Tunik Itu Ya Berhenti Kemudian Mulang Lagi Di Ila Jadi Jawabannya Tidak Harus Tetapi Boleh Istisna Gih Sami Sami Baik Cukup Di Ayat 19 Ayat 19 Baik Kita Tutup Soda Allah Baik Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Demikian Pasir Kita Pagi Hari Ini Mudah Mudahan Menambah Pemahaman Kita Tentang Apa Ilmu Tentang Al-Quran Ini Makna Yang Ada Di Dalam Al-Quran Baik Kita Akhiri Dengan Bersama-sama Membata Alhamdulillah Al-Quran Alhamdulillah 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 Assalamuala Alhamdulillah Jawab Alhamdulillah 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 Movie Alhamdulillah iki Ilmu